Wali Kota Jambi Syarufasa membuka rapat koordinasi high level meeting tim pengendalian inflasi daerah Kota Jambi selasa pagi bertempat di ruang pola kantor Wali Kota Jambi. Hadir dalam kesempatan ini sebagai narasumber ekonom Jambi, Profesor Syamsuri Jaltan, Kepala Bank Indonesia, serta Kepala Bulog Jambi. Dalam kesempatan tersebut, Fasa menuturkan berdasarkan laporan dari Bank Indonesia dan BPS, Kota Jambi saat ini sedang mengalami inflasi sedang, di mana hal yang menjadikan inflasi tersebut sedang, yakni bahan pokok seperti cabai, bawang, dan lain sebagainya. Fasa juga menyampaikan terkait keadaan inflasi Kota Jambi, yang mana dirinya mengatakan saat ini inflasi di Kota Jambi masih bersifat semu. Karena indikator perhitungan Kota Jambi belum memasukkan perhitungan online. Dirinya juga mengatakan apabila inflasi tinggi, maka banyak orang yang beranggapan daya beli masyarakat akan rendah ke pasar tradisional, karena indikator perhitungannya yakni putaran uang. Sementara itu, untuk pajak belanja online dapat dilihat di BPPR Kota Jambi, yang mana saat ini restoran menengah ke atas telah mengenakan pajak untuk makan takeaway yang jumlahnya dua kali lipat untuk pendapatan di sektor tersebut. Kita ketahui bahwa berdasarkan laporan dari Bank Indonesia dan BPS, bahwa Kota Jambi mengalami inflasi 3 koma, berarti di posisi sedang, dan yang menjadikan sumber inflasi ini tetap adalah seperti cabai, bawang, dan lain sebagainya. Tadi kami sampaikan juga pada saat pembukaan, karena ini ada narasumber juga, ada tiga narasumber, yaitu ekonom Jambi, yaitu Profesor Satri Jaltan, kemudian Kepala Perwakilan Bank Indonesia Ibu Suti, dan Kepala Bulog Pak Depri Zan. Terkait dengan kondisi Kota Jambi, inflasi Kota Jambi. Sebetulnya kalau kita jujur, kondisi inflasi ini masih bersifat semu, saya katakan semu, ini pendapat pribadi saya. Karena dasar indikator perhitungan kita belum memasukkan perhitungan online, belanja-belanja berbasis online. Kalau inflasi tinggi, orang beranggapan bahwa daya beli masyarakat rendah ke pasar. Karena apa? Indikator dihitung itu adalah bagaimana jumlah masyarakat uang berputar di pasar. Tetapi kita ketahui saat ini bahwa pasar-pasar tradisional sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat. Tadinya pasar tradisional, masyarakat bergeser ke pasar modern. Tetapi saat ini, masyarakat juga sudah bergeser ke pasar e-commerce. Semua menggunakan aplikasi online. Dan ini ternyata aplikasi belanja online ini, ini sudah transaksinya sudah 100%. Jadi sama dengan transaksi konvensional. Lilis Carlina, GTV, melaporkan.